Hai 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 dengan grandma uti lagi hari ini aku ada dimana tuh disini ini di situs ya situs sejarah makam jambansari di Ciamis seperti itu nah di depan makamnya sendiri ada tangga-anak tangga seperti ini aku kasih lihat ya aku kasih lihat deh nah ini situasi makamnya ada sawah-sawahnya gini ya di depannya tuh ada sawah-sawahnya seperti ini gitu terus di sebelah kanannya juga masih sawah asri deh pokoknya sangat asri nah disini ada musolannya yang sangat besar-besar sekali musolah itu besar sekali sangat besar nah ini musolahnya seperti ini aku lebih deketin lagi biar kelihatan keindahan dari musola ini tuh seperti itu ini ada pohon yang udah tua banget nih ah lebih tua dia kali sama aku umurnya ya ini situsnya sendiri ini situsnya sendiri tadi udah aku nanti aku ajak masuk ke dalam ya sekarang aku kasih lihat dulu apaan sih di sisi situs jambansari itu apaan seperti gini seperti itu begini ya nanti aku ajak masuk ke dalam disini ada dua pohon asem yang sangat besar-besar pohon asemnya jadi hari ini kita ke situs ini dapat banyak deh dapat banyak seperti ini aku kasih lihat ya di atas ininya ya namanya yang jelas ya seperti itu oke aku kasih lihat sekelilingnya ya sekelilingnya disana tuh ada ada beberapa bangunan baru sih sebetulnya ini perluasan dari pada dari pada situs ini yang dilakukannya di baru selesai maksudku beberapa tahun yang lalu nah aku kasih lihat keluasannya ya seperti ini keluasan daripada situs ini seperti ini nah ini di Ciamis jadi tempat masyarakat disini untuk berkumpul-kumpul berada ada danaunya juga nih ini ada danaunya juga disini nih tuh ada danaunya seperti itu itu ada foto spotnya disitu kayak biasa ada masjid ya masih ke ujung sana itu masih ada juga jadi masyarakat biasanya masuk ke sini untuk bersendaguro ini di sebelah situ makamnya yang merah-merah itu banyak pohon merah-merah itu tuh makamnya aku mau ajak nih ya jalan-jalan sore deh ya kita jalan-jalan dan jalan jalan-jalan sore aja ini ada agak seperti balai pertemuan gitu ya disini jadi untuk tempat masyarakat disini membuat acara-acara seperti itu ya ini pemandangannya tetap ke sawah itu tuh ke sawah dan inilah tempatnya rindang deh sangat rindang ini tempat-tempat duduknya biasanya kalau ada wow kalau ada stage disini stage-nya gitu background background stage-nya sendiri ya sawah-sawah gitu tuh tuh cantik sangat cantik seperti itu dan sangat cantik biasanya dipakai untuk kan di atas ada aula-aulanya juga seperti itu bangunan-bangunannya sih ini baru bangunan-bangunannya baru kita kembali lagi ke mobil udah aku ajak jalan-jalan nanti seperti itu lihat deh cantiknya wow ini luar biasa sih ini luar biasa itu tadi bangunan aku kasih lihat tuh stage-nya ya aku kasih lihat kayak gitu tuh mendung selalu ganggu ya tapi gak apa-apa deh biarkan sajalah mendung dengan urusannya so kita berjalan menuju ke tapi mungkin kalian lebih senang kalau aku kasih lihat disini deh pandangannya deh ke sawah-sawah ini deh karena aku sendiri juga senang ngeliatin ke sawah-sawah ini luas banget sawahnya oke kita menuju selamat menikmati selamat menikmati 3 bulan 2 1 5 2 4 2 memakai 2 3 Inilah Masjid Agung Penampakannya di waktu malam hari Seperti ini Masih banyak Saudara-saudara kita yang Solat disini Penampakan masjidnya Seperti ini Masjid Agung Seperti gitu Penampakannya Kalau malam hari Seperti itu Ini Apa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati